Kamu penyuka anjing gak? Kalau iya, berarti kamu perlu nyimak video ini. Hehehe, 12 hal berbahaya yang mungkin udah kamu lakuin ke anjingmu tanpa kamu sadari. Hei, sebagai pemilik anjing, kamu pasti pengen anak bulmu tetap sehat, panjang umur, dan selalu happy, kan? Tapi tanpa sengaja, kamu juga bisa ngelakuin sejumlah hal yang berpotensi membahayakan si anak bul. Anjing termasuk hewan kepoan yang sulit diem dan kolokan. Meskipun ada baiknya juga, hal ini bisa memicu masalah. Pastinya kamu gak akan menginginkannya, kan? Inilah beberapa kesalahan umum yang biasa dilakukan para pemilik anjing. Heits, sabar dulu dong. Sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar kamu bisa nonton semua video mantul dari channel Sisi Terang setiap hari. Kita mulai dari nomor 12. Salah milih kalung. Terlebih dulu, kamu perlu milih jenis kalung yang tepat. Karena hal ini sangat penting dan personal. Kalung anjing tersedia dalam berbagai tipe, jadi kamu perlu milih jenis yang paling cocok dengan kebutuhan dan karakternya. Kalung ini juga dipakai buat nempelin detail ke pemilikannya. Kalung pipih. Jenis kalung ini paling populer, dan kamu bisa membelinya di banyak pet store. Panjang kalung pipih bisa kamu sesuaiin sama ukuran anjingmu dengan ngepasin gas pair-nya. Kalung yang bisa lepas. Kalung ini dibuat untuk anjing yang aktif di luar ruangan. Jadi kalau ada ancaman bahaya tercekik, kalung ini bisa lepas sendiri. Misalnya saat kalungnya nyangkut di pagar atau cabang tanaman. Nah, kalau anjingmu suka kepo dan susah diem, pakein kalung ini aja. Kalung khusus buat ngelatih anjing. Sebaiknya jangan pakein kalung ini ke anjing kecilmu ya, karena desainnya lebih cocok buat ngelatih anjing. Tapi semuanya tergantung pada umur anak bulmu sih. Tali kekang. Kalau anjingmu suka narik-narik tali dan banyak jalan, opsi terbaiknya pakein tali kekang aja. Kalung biasa akan bikin lehernya kesakitan. Apalagi kalau anjingmu nggak bisa wolesat narik talinya. Tapi hal ini nggak akan jadi masalah kalau kamu pake tali kekang. Setelah kamu milih tali yang paling cocok, langkah kedua ini juga nggak kalah penting. Pastiin ukurannya udah pas. Kalau kalung atau tali kekangnya terlalu longgar, anjingmu bisa kabur. Tapi kalau terlalu sempit, lehernya bisa kecekik. Jadi gini aturan umumnya. Untuk ras anjing kecil dan sedang, satu jarimu harus muat dimasukin ke sela-sela kalung dan leher anjing. Tapi untuk anjing besar dan sangat besar, longgarin talinya sampai dua jari. Jangan lupa sering-sering cek talinya ya. Terutama kalau anjingmu masih dalam proses pertumbuhan. Sama kayak manusia, berat badannya juga bisa terus melar. Nomor 11. Ninggalin anjing sendirian di dalam mobil. Jangan pernah tinggalin anjingmu sendirian di dalam mobil. Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, suhu di dalam mobil bisa naik sampai 20 derajat cuma dalam waktu 10 menit, meski mobilnya diparkir di tempat teduh. Badan Keselamatan Jalan Raya Amerika Serikat juga mengonfirmasi data ini dengan nambahin, meskipun udara di luar terbilang sejuk dengan suhu 15,5 derajat Celcius, suhu di dalam mobil bisa naik sampai sekitar 43 derajat Celcius. Anjing nggak ngeluarin keringat seperti manusia, jadi mereka jauh lebih cepat kepanasan. Hewan ini juga nggak bisa nurunin suhu tubuhnya sendiri, jadi kalau kelamaan di dalam mobil, efeknya bisa fatal. Tanda-tanda kepanasan bisa diamati saat si anjing banyak ngeluarin air liur, megap-megap, dan kelihatan gelisah. Gejala seperti muntah, diare, atau lesu juga mengindikasikan kondisi darurat yang bisa mengancam nyawanya. Kalau udah begini, si anjing harus segera dibawa ke dokter hewan. Nomor 10. Teledor dengan kebersihan gigi anjing Sama kayak gigi kita, gigi anjing juga harus dibersihin. Tujuannya nggak melulu agar kelihatan estetik, tapi karena kebutuhan. Makanya, kamu perlu menggosok giginya sejak kecil, biar si anak abul terbiasa. Gosok giginya 3 kali seminggu sebagai langkah awal, kalau gigi anjingmu sehat ya. Tapi sebaiknya lakukan setiap hari aja. Camilan stik yang dilahapnya nggak akan bisa ngegantiin gosok gigi secara teratur. Jadi gigi anak abulmu nggak akan berubah jadi kinclong dengan camilan semriwing itu. Jangan gunakan sikat dan pasta gigi manusia. Anjing punya produknya sendiri yang beda jauh dari produk manusia. Kamu juga pasti nggak pernah pakai pasta gigi rasa daging, kan? Sikat gigi anjing biasanya berkepala kecil dan bulunya sangat lembut. Kalau kamu nggak punya sikat ini, ganti aja dengan sikat gigi anak-anak, kapas, atau kenkasa yang dibebatkan ke jari. Sikat dan pasta gigi anjing juga bisa dibeli di pet store dan dokter hewan. Oh iya, kamu juga perlu meriksain kebersihan gigi anak abulmu secara profesional 2 kali dalam setahun. Jadi sama kayak kita. Nah, ini nih bonus tips rahasia dari aku. Kamu perlu ngelatih anjingmu biar sering-sering menggigit mainan tulang plastiknya. Dengan begini, kamu akan untung banyak. Selain untuk menguasin kebutuhan mengunyahnya, aktivitas ini bisa bikin si anak abul tetap sibuk, mencegahnya ngerusakin barang, dan bisa ngebersihin giginya. Anabulku si Pitung, yang sekarang berumur 9 tahun, belum pernah tuh dapat perawatan kebersihan gigi secara profesional. Ia terbiasa menggigit mainannya sejak masih kecil. Bahkan dokternya sampai kaget loh, karena giginya putih bersih tiap kali diperiksa. Dengan begini aku bisa menghemat banyak biaya. Nomor 9 Ngebiarin anjing makan sembarangan Jangan beri anjingmu makanan manusia. Itu terlalu asin, pedes, dan berlemak. Bahkan, kebanyakan makanan yang kamu konsumsi bisa sangat beracun buat anak bul. Misalnya saja produk berikut, permen karet, makanan panggang, dan sejumlah makanan diet mengandung pemanis khusus yang disebut silitol. Kalau anjingmu nelenzat ini, gula darahnya bisa turun dan levernya bisa bermasalah. Alpukat juga mengandung persin. Racun ini menyebabkan muntah dan diari parah pada anjing. Karena alasan apapun, pokoknya jangan pernah beri anjingmu alkohol. Alkohol lebih gampang nyarang lever dan otak anjing daripada manusia. Di dalam tubuh anjing, minuman ini bisa menyebabkan diare, muntah, masalah pernafasan, dan koordinasi. Bahkan parahnya lagi, bisa memicu koma dan kematian. Jenis produk yang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius pada anjing memang sangat beragam. Tapi beberapa produk utamanya meliputi Kamu juga gak boleh ngasihin remahan makananmu saat kamu lagi makan. Nanti anak bulmu jadi suka memelas. Mau lagi dong. Padahal sebetulnya, anjingmu cepat banget paham sama larangan. Nomor delapan, ngajakin anjing kecil ke taman anjing. Anjing memang termasuk hewan yang sangat sosial. Tapi kalau kamu mau ngajakin anak anjing yang masih kecil ke taman anjing, sebaiknya pikir-pikir lagi deh. Anjing bisa jadi pembawa penyakit yang gak kelihatan sakit. Anjing dewasa yang bertubuh besar juga bisa sangat kasar saat bermain dan berlari-lari. Mereka bisa bikin anjing kecilmu takut atau bahkan melukainya. Nomor tujuh, menghukum secara fisik. Anjing memang perlu latihan. Tapi pemiliknya lebih memerlukannya. Jadi, hukuman fisik gak pernah bisa dibenarkan. Ini jelas kekerasan terhadap hewan. Lagipula kamu gak akan berhasil melakukannya. Karena efek yang ditimbulkan justru berlawanan. Anjingmu jadi takut sama kamu. Latihan berbasis hadiah jauh lebih efektif daripada disiplin secara fisik karena beberapa alasan berikut. Latihan berbasis hadiah bisa memupuk kepercayaan antara anjing dengan pemiliknya. Sedangkan hukuman fisik malah akan menumbuhkan rasa gak percaya pada manusia secara umum. Latihan berbasis hadiah bisa memotivasi anjing untuk bersikap sesuai dengan keinginan si pemilik. Tapi hukuman fisik bisa bikin anak bulmu pengen ngumpet, sering terkencing-kencing, atau nurut cuma karena takut. Latihan berbasis hadiah membuat si anjing mau belajar dan ngelakuin hal yang diinginkan pemiliknya. Tapi kalau pemilik menghukum secara fisik, anjingnya cuma akan fokus pada pikiran ini. Aduh, sakit banget, aku gak suka diginiin. Memangnya kamu mau dipukulin kayak gitu, pasti gak akan mau kan? Tapi kalau dikasih hadiah, kamu pasti mau. Anjing juga begitu. Jadi, kalau anjingmu suka ngelakuin hal-hal yang gak kamu suka, sebaiknya minta bantuan pelatih profesional aja, biar kamu dan anjingmu sama-sama belajar disiplin. Idealnya sih kamu perlu melakukannya sejak anak bulmu masih kecil, sehingga nantinya cara ini bisa ngebentuk kebiasaan dan perilaku positif yang kuat saat anjingmu dewasa. Nomor 6. Kurang memberi stimulasi Sama kayak manusia, anjing juga selalu butuh stimulasi mental dan fisik, terutama ras anjing pekerja. Makanya, kamu perlu rutin mengajaknya jalan-jalan. Nah, kalau kamu mau melihara anjing, sebaiknya pikirin dulu kalau kamu sanggup memenuhi kebutuhan ini. Jalan-jalan gak cuma bisa ngelatih anjingmu, tapi juga membuatnya terekspos pada berbagai bunyi dan bau-bauan. Rangsangan sensorik ini lama-lama bisa meningkatkan kinerja otaknya. Kalau gak mendapat stimulasi yang cukup, anjing akan menghibur dirinya sendiri. Misalnya dengan menggali, menggigit, dan merusakin barang. Nomor 5. Gak nyediain pengaman saat naruh anjing di dalam mobil. Orang dewasa memakai sabuk pengaman, dan anak-anak memakai kursi mobil. Tapi kenapa anjing gak dikasih pengaman? Kalau anjingmu gak dikasih pengaman, mobilmu bisa kecelakaan. Hewan peliharaanmu bisa terluka parah atau bahkan mati. Padahal ada banyak alat pengaman yang bisa dipakaiin ke anjing. Misalnya, sabuk pengaman kekang, kekang risleting, berbagai macam tas anjing, dan kursi lontar anjing. Wuhuu! Asik! Bisa main seluncuran nih! Cari aja pengaman yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Nomor 4. Teriak-teriak saat si anjing bikin salah. Kamu juga gak boleh teriak-teriak untuk bikin anjingmu disiplin. Sama kayak hukuman fisik tadi, cara ini gak akan berhasil. Anjing gak paham dengan kata jangan. Jadi anak bulmu cuma akan ketakutan. Apalagi kalau kamu langsung teriak-teriak setelah si anak bulmu bikin kamu cengkel. Selain takut, anjingmu juga akan bingung. Nomor 3. Melewatkan perawatan kutu, caplak, dan cacing. Langkah pencegahan terhadap parasit perlu kamu lakukan sebagai pemilik anjing. Sebagian orang beranggapan, mereka bisa stop memakai obat kutu, caplak, dan cacing hati saat cuaca dingin. Tapi kamu perlu konsultasi dulu ke dokter hewan. Pencegah selalu lebih baik daripada mengobatikan. Nomor 2. Ngebiarin benda-benda berbahaya berserakan. Karena berjiwa petualang, anjing bisa mengalami berbagai masalah. Buatlah rumahmu aman bagi anjing. Taruh benda-benda yang bisa mereka gigit atau telan di tempat aman. Jauhkan juga obat-obatan, sekrup, paku, magnet, koin, dan baterai dari anjingmu. Anjing biasanya suka banget sama kos kaki karena bisa ditarik-tarik. Tapi kalau sampai ke telan, kos kaki ini bisa nyangkut di tenggorokan. Nomor 1. Cuek dengan masalah kesehatan pada ras tertentu. Beberapa ras anjing butuh perawatan di salon atau rentan terhadap masalah kesehatan tertentu. Selalu lakukan riset sebelum kamu memelihara anjingnya, biar kamu paham cara perawatan terbaiknya dan berbagai masalah yang harus diwaspadai. Terima kasih telah menonton!